Ini adalah contoh kebakaran di lahan gambut. Perhatikan tanda panah. Ada api di permukaan dan asap yang keluar dari dalam tanah. Jadi, kalau lahan gambut terbakar, selain vegetasi di permukaan gambut yang terbakar, sisa-sisa tanaman yang di dalam tanah juga ikut terbakar. Sisa-sisa tanaman, maksudnya? Nah, untuk menjawab itu, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana gambut bisa terbentuk. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk. Proses pembentukan gambut itu berlangsung selama ribuan tahun, dimulai dari adanya cekungan atau genangan air yang sangat luas, kemudian mengalami pendangkalan secara perlahan dan bertahap. Pendangkalan ini terjadi akibat tanaman yang tumbuh di lahan basah yang telah mati dan menumpuk di cekungan, lalu mengalami pembusukan secara lambat karena tidak adanya udara. Kemudian, sisa tanaman ini membentuk lapisan di atas tanah mineral yang berada di dasar cekungan, lalu secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut yang baru. Umumnya, gambut ditemukan di area genangan air seperti rawah, cekungan antara sungai, maupun daerah pesisir. Itulah mengapa jika lahan gambut terbakar ada keluar asap dari dalam tanah karena sisa-sisa tumbuhan penyusun gambut ikut terbakar. Nah, di Indonesia sendiri memiliki lahan gambut sebesar 15,4 juta hektare yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Papua. Jadi, jika lahan gambut sudah terbakar, maka untuk memadamkannya cukup sulit. Apalagi jika musim kemarau, karena harus memadamkan api yang di permukaan dan juga api yang ada di dalam tanah. Nah, ini adalah proses pemadaman di lahan gambut yang terbakar. Mode nozzle-nya disetting tidak menyebar dan disemprotkan ke tanah sampai menjadi berlumpur sehingga air dapat meresap ke dalam tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!